Dapat kita lihat, ada sebuah lingkaran di sini Itu menggambarkan sebuah satuan Dan di mana, bila kita lakukan seperti ini Kita membaginya menjadi dua bagian yang sama besar Lalu kita akan arsir Satu bagian dari dua bagian yang sama besar ini Disebut satu per dua, bukan? Tapi bila kita arsir keduanya Bila dalam bentuk pecahan, ada berapa banyak bagian yang diarsir? Di sini kita lihat bahwa ada dua bagian yang ditandai, bukan? Dua dari berapa bagian? Melalui gambar tersebut dapat kita lihat bahwa Dua dari dua bagian atau dalam bentuk pecahan Dapat kita tuliskan dua per dua Karena kita membaginya menjadi dua bagian yang sama besar Dan bila kita tandai di sini dua per dua itu Sama dengan satu satuan Sekarang coba bagaimana bila seperti ini Satu lingkaran yang ada Dibagi menjadi tiga bagian yang sama besar Seperti lambang dari Mercedes ya Di sini nih, seperti ini Tiga bagian sama besar Bila kita arsir Bila kita arsir Di sini ada satu Atau satu per tiga Bila yang diarsir dua adalah dua per tiga Dan kita arsir ketiganya Sekali lagi, tiga per tiga Berarti tiga per tiga itu sama dengan satu satuan Jadi, bagaimana bila gambar yang terakhir ini Ini merupakan satu satuan yang ada Tidak kita bagi jadi berapapun Bila kita arsir keseluruhan yang ada di sini Melambangkan pecahan apa adik-adik berarti ya Kita sudah mengerjakan dua soal sebelumnya Yang pertama kita bagi Satu-satuan ini menjadi dua bagian yang sama besar Jadi, penyebutnya dua Kita arsir keduanya Dua per dua Yang kedua kita bagi menjadi tiga sama besar Penyebutnya tiga Dan pembilangnya kita arsir semua sama dengan tiga Sedangkan ini Kita punya berapa Bagian satu Dan berapa yang ditandai satu Satu per satu Jadi, itu sama dengan satu-satuan Kita dapat simpulkan bahwa Bila pembilang dan penyebutnya itu sama Berarti menggambarkan satu-satuan Dua per dua Tiga per tiga Dan satu per satu Semuanya menggambarkan satu-satuan Coba sekarang Bila kita gambarkan sebuah garis bilangan di sini Dari angka 0 ke 1 Dari 0 ke 1 Berarti kita punya nilai satu ya Adik-adik Lalu bagaimana Bila kita membaginya menjadi dua bagian Seperti ini Ada satu Dua Tetap Akan berakhir di nilai satu ya Dik-adik ya Bagaimana bila kita bagi menjadi tiga bagian yang sama besar Satu Dua Tiga Lagi-lagi Itu akan berakhir di Angka satu Jadi di sini Dua per dua Tiga per tiga Dan satu per satu Itu Menggambarkan Satu-satuan Tiga per tiga Tiga per tiga